Intro Shalom Jumaat Sola Fideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Sola Fideh Edisi Pelajaran Sekolah Sabat Dewasa Hari ini hari Rabu dengan judul Gereja Mula-Mula dan Berbagai Zona Nyaman Mari kita baca kisah para Rasul 10 ayat 28 Ia berkata kepada mereka Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku Bahwa aku tidak boleh menyebut orang Najis atau tidak tahir Gereja Mula-Mula hanya ada di Yerusalem Ketika terjadi penganyayaan Gereja di Yerusalem mulai tersebar di seluruh Judea dan Samaria Tetapi para murid belum berada pada tahap Memberitakan pekabaran itu kepada orang lain Selain daripada orang Yahudi saja Para murid Yesus dan juga gereja Mula-Mula Tidak memiliki tujuan untuk melihat orang bukan Yahudi Datang kepada Tuhan Mereka masih memiliki pandangan-pandangan yang sempit Terhadap misi dari gereja Petrus seorang murid Yesus Dan salah satu tokoh penting di gereja Mula-Mula Menolak untuk membawa pekabaran Injil kepada orang bukan Yahudi Bahkan setelah Paulus mulai melakukan hal tersebut Petrus dikenal sebagai seorang rasul Bagi orang-orang di sunat Dan Paulus sebagai rasul untuk orang-orang kafir Pada awalnya bahkan Petrus tidak mau terlihat bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi Tetapi Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari sona nyamannya Dan mengubah hatinya Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil Dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are Salafideh Tuhan Menterkati